PENTING Merawat anak kucing tanpa hidup Saat lahir, berat anak kucing normal adalah sekitar 2-4 tons. Di akhir minggu pertama, berat badannya harus mencapai 2 kalinya. Anak kucing akan mampu membuka mata pada usia 8 hari. Matanya akan tetap biru sampai usia 2 minggu. Warna aslinya tidak akan muncul sampai usianya mencapai 3 bulan. Pada usia 2 minggu telinganya akan mulai berdiri. Dia akan mulai mencoba berjalan pada usia 3 minggu. Kemudian pada usia 4 minggu, dia akan mulai bermain dengan kucing lain dan giginya pun mulai tumbuh. Bertanyalah pada dokter hewan Anda untuk mengetahui waktu yang tepat untuk memberikan vaksinasi yang diperlukan. Anak kucing Anda akan siap diadopsi pada usia 8 minggu dan bisa distrilisasi pada saat yang sama jika kondisinya baik. Masalah kesehatan. Kucing piatu sangat rapuh terhadap penyakit. Saat Anda melihat tanda pertama perilaku yang tidak normal atau turunnya nafsu makan, segera bawa ke dokter hewan. Masuk angin, seperti infeksi saluran pernafasan atas, disebabkan oleh berbagai macam virus dan membunuh banyak anak kucing setiap tahun. Beberapa virus tersebut, atau dikenal sebagai celamidia, bisa menyebabkan kerusakan permanen pada mati anak kucing. Jika bakteri menyerang mati yang terinfeksi tersebut, bakteri bisa mengakibatkan kebutaan. Bahkan infeksi yang tidak terlalu parah bisa mengakibatkan parut pada bola mata. Diare bisa disebabkan oleh penyakit, perubahan makanan, cacing, atau kelebihan makanan. Dehidrasi bisa mengakibatkan kematian. Distemper juga merupakan bahaya kronis pada kucing kecil, terutama mereka yang tidak memperoleh antibody dari induknya. Penyakit tersebut menyebar melalui udara, sangat menular, dan seringkali mengakibatkan kematian. Akhir kata, merawat anak kucing piatu bisa menjadi sangat sulit, dan bahkan orang tua asuh yang paling bersungguh-sungguh sekalipun mungkin akan dapat kehilangan anak kucing yang dirawatnya. Jika seekor anak kucing mati, orang tua asuh tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Akan tetapi dia juga tidak boleh memperoleh semua pujian sendirian jika anak kucing tersebut mampu bertahan hidup. Seekor anak kucing seringkali mati ketika lahir, di minggu pertama, atau ketika proses penyapihan. Akan tetapi, dengan akal sehat dan kemampuan untuk merawat, disertai dengan pengetahuan yang akurat, Anda memiliki kesempatan bagus untuk membesarkan anak kucing piatu hingga dia memungkinkan untuk diadopsi.